hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya alemotor dan di video kali ini masih seputar modifikasi mobil Honda estilo ya kita akan melakukan swipe engine pakai mesin B20 mesin Honda CRP ya yang udah 2000cc dan ini kebawahnya baru beres head silindernya masih dalam proses dan berhubung head silindernya head silindernya pakai B16 eh diameter klepnya lebih besar jadi si cowokan ininya harus dirubah lagi ya harus dimodifikasi lagi ini kurang keluar dan kurang gede ini cowokannya eh mungkin ini kita akan kerjakan saja secara manual nanti ya oke dan untuk sekarang kita fokus dulu ke kemsetnya ya atau menggunakan asnya oke ini kemsetnya saya baru seakan bah baru siap untuk memapas untuk merubah dua durasi sama lipnya oke dan ini sangat apa menantang sekali ya berhubung ini kan DOHC 16 katuk IPTEC jadi ini satu no kenasnya ini no kenas yang bagian in bagian in jadi satu silindernya ada ada tiga gunungan ini selinder 13 ini selinder dua selinder tiga dan selinder empat jadi ada tiga tiga ya kalau di total keseluruhannya berarti in X itu ada 24 gunungan hahaha ini akan sangat keren sekali ini akan sangat warga warga jadi mengerjakannya ini kan saya pakai alat manual jadi dikerjakannya satu-satu berarti kita akan memapas 24 24 gunungannya ini Oke mungkin untuk cara memapasnya di video-video saya udah ada ya kita mencari dulu ini ada stopper ada busurnya kita cari dulu akan kita akan melakukan perubahan berapa derajat lebih lebar daripada originalnya dan sebelumnya saya udah udah apa udah ada dial juga yang originalnya biar kita menghindari trial and error lah jadi saya ada dial dulu saya dial dulu yang originalnya nah ini hasilnya ntar ngeblur guys nah yang ini hasilnya ya jadi ini ada tiga gunungan ada yang law maid dan ikni seperti bahasa sound system ya seperti bahasa elektronik ini emang kata-kata saya aja tulisan saya aja gitu jadi eh law untuk bagian lip terendah terus maid yang sedang terus highnya yang bagian piteknya itu yang paling tinggi lipnya ya oke eh ini entah entah Emang dari pabrikannya entah kesalahan saya ngedailnya tapi bisa teman-teman lihat ini eh durasinya emang kacak-acakan ya maksudnya ini enggak simetris enggak sama Oke mungkin bagi yang tahu spek no penasori originalnya b16 mungkin bisa dikasih tahu atau di share juga ke teman-teman biar lebih paham ini hasil saya ngedial eh seperti ini hasilnya ya oke dan saya akan lanjut saja papas nih yang bagian in dulu nanti ini yang bagian eknya ya kita akan membuat perubahan durasi juga live-nya ya live lagi lip-lip atau tinggi angkatan dan clap-nya Oke saya akan langsung saja papas mungkin videonya di-cut dulu aja ya atau gimana ya kalau di video kan semua mungkin akan lama durasinya atau saya coba videokan satu aja ya oke oke seperti biasa kita nyari dulu eh durasi yang kita inginkan kita stopernya ya untuk yang bagiannya Untuk yang bagian low nya kita bikin perubahan 5 derajat saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Oke mungkin cukup satu saja ya Ini untuk dapat satu saja ini yang bagian low ya Yang liftnya terendah Ini membutuhkan waktu ini berapa menit nih Emang lama sih Bisa dibayangkan ini semuanya total In sama ini sama X nya 24 gunungan seperti ini Bisa teman-teman bayangkan Betapa lamanya ya Ini saya pakai alat manual sih Tapi gak apa-apalah Ini demi kepuasan konsumen Yang penting Mobilnya ngabret Gitu guys Oke guys Mungkin saya videokan satu saja ya Nanti Setelah selesai semuanya Setelah finishing Saya perlihatkan lagi Saya akan dulu aja videonya Saya akan lanjutkan ini Memapas semuanya ya Oke guys Singkat cerita ini Cam yang bagian X ya Yang bagian X Sudah selesai Dan hasilnya seperti ini Mungkin agak kurang rapi ya Mungkin teman-teman bisa memaklumi Berhubung ini pengerjaannya secara manual ya Bukan menggunakan mesin CNC Oke Tapi insya Allah untuk hasil durasinya Saya bisa menjamin Presisi ya Sesuai yang diinginkan Apabila sistemnya kita Nanti Apa Di Dia ulang Di dialing ulang Jadi Kalau yang mau Hasilnya presisi Mau gak mau Harus ada mesin semuanya Utuh Itu saya belum punya patokan Kecuali bisa sistem peeling Sistem peeling Seperti ini kan Ini udah jadi Ini belum di Belum di Dial Berapa Durasinya Berapa Derajat buka tutupnya Ini belum kita Dial Nanti mungkin Saya akan videokan Hasil dialnya ya Kemarin baru Kita ngedial yang Originalnya Nah ini hasilnya yang X Oke kan Dan akhirnya Semuanya udah beres ya Hasilnya seperti ini Ini untuk yang in Dan yang itu untuk X Kita tinggal melakukan Dialing ulang Dialing ulang Ini buat Mesin B20 Dengan head cylinder B16 ya Mesin CRP Buat dipasang Ke Honda SD lock Oke guys Oke guys Selamat menikmati